Assalamualaikum selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada Sahabat pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita membuat pupuk asam humat Nah seperti kita ketahui asam humat ini merupakan salah satu senyawa fitohormon yang sangat mempunyai banyak manfaat terhadap kita yang hobi bercocok tanam dan bertani Karena kemampuan asam humat ini dalam menyuburkan tanaman sudah sangat tidak diragukan lagi Nah dikatakan asam humat ini bisa memperbaiki struktur tanah baik sifat fisik, kimia, biologi tanah sehingga akan meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri Kemudian asam humat ini juga akan meningkatkan hasil produksi tanaman horticultura, tanaman pangan ataupun tanaman kelapa sawit ataupun tanaman-tanaman lainnya sampai di atas 20% Asam humat ini juga bisa meningkatkan kesehatan tanaman sehingga lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit Sehingga juga akan memberikan kita hasil yang hemat terhadap biaya pemupukan dan pemeliharaan tanaman Nah sahabat dengan begitu banyaknya fungsi asam humat ini terutama untuk kesuburan tanah yang akan kita jadikan lahan pertanian Maka penting bagi kita untuk bisa mengetahui bagaimana cara membuat asam humat sendiri di rumah Nah saksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat, terima kasih, Assalamualaikum Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat asam humat yang cair ya Pada beberapa kesempatan yang lalu kan kita sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat kompos asam humat Yaitu merupakan produk pupuk organik yang berbentuk padat Yang bisa dijadikan campuran media tanam ataupun pupuk organik yang berbentuk padat ya yang mengandung asam humat Kalau sahabat yang belum menonton silahkan tonton karena itu bagus sekali untuk bisa kita menyuburkan tanah Bahkan yang sudah gersang sekalipun Nah kalau kita misalnya ingin membuat pupuknya dalam bentuk cair seperti yang dijual di toko-toko Ini kan mahal kalau beli ya Jadi kita bisa buat juga sebenarnya dalam bentuk yang cair Sekali lagi saya ingin merepress kegunaan asam humat itu sebenarnya dia memperbaiki struktur tanah Baik sifat kimia, fisik maupun biologi Dan menumbuhkan mikroorganisme lagi seperti habitat aslinya sehingga tanam jadi subur Otomatis nanti biasanya tanaman yang akan ditanam itu akan hemat pupuk kimia Baik tanaman sawit, palawija, horticultura dan yang lain-lain bisa kita gunakan asam humat ini ya Semua boleh Nah pertanian pertumbuhan pot ataupun polybag bisa kita berikan Kemudian dia juga akan membuat tanaman yang kita tanam itu lebih tahan terhadap serangan hama Dan otomatis manennya akan menjadi lebih banyak Karena bahannya sangat gampang, gratis dan tersedia di mana-mana Saya pikir ini merupakan rekomendasi yang seharusnya diketahui oleh para petani dimanapun berada Agar bisa melakukan penyuburan tanah Agar bisa melakukan pertanian yang berkelanjutan ya Artinya untuk musim berikutnya unsur haram masih ada, masih ada Dan terus kita bisa tanpa harus tergantung dengan pupuk kimia yang semakin hari semakin mahal dan langka Bahan pokoknya itu adalah eceng gondok Kita cacah secara halus, kita giling sehalus mungkin Semakin halus semakin bagus, ini sekitar 5 kg mungkin Kemudian airnya kita siapkan 10 liter Kalau kita ingin yang lebih banyak, kita bisa kalikan saja ya Ini 5 kg 10 liter Kemudian kita menggunakan decompositornya itu adalah EM4 EM4 ini bisa digantikan dengan yakul misalnya atau air cucian beras ya Kemudian kita menggunakan molase atau air gula merah atau air gula putih ya Ini sekitar 100 sampai 200 gram bisa kita larutkan ke dalam air ya Nah, air 10 liter kita tambahkan eceng gondok sekitar 5 kg ya Kurang lebih Nah, setelah dia direndamkan seperti ini Kemudian EM4 ini kita campurkan ke dalam molase Kalau untuk sekitar 10 liter ini cukup 3 tutup botol cukup saya pikir 2 atau 3 sebenarnya cukup Karena kan ini tidak terlalu banyak ya Nah, setelah ini kita berikan waktu sebentar sebenarnya Agar bakterian dorman di dalam kemasan EM4 ini menjadi aktif ya Setelah aktif, kita masukkan Kita campur rata Sudah Ini tinggal kita menunggu saja Sekitar 3 sampai 4 minggu Nanti airnya bisa kita saring Airnya kita saring Sampah sisa eceng gondoknya bisa kita pergunakan untuk popo kompos Kita letakkan di sekitar tanaman Dan cairan asam humatnya ini bisa kita simpan tahan lama Sebenarnya kita bisa membawa cairan ini ke laboratorium pertanian terdekat Kalau ingin tahu penasaran kira-kira berapa kadar presentasinya Tetapi kalau kita yang hanya ingin sekala rumahan Tidak ingin dijual lagi misalnya Kita tidak perlu sampai memeriksakan kadarnya saya pikir Nah, cara pemakaiannya biasanya Nah, ini kan kita tutup ya Setelah kita tutup, mungkin sekitar beberapa hari sekali nanti kita buka agar gasnya bisa berganti Kita aduk lagi lebih rata agar proses pengurahannya menjadi lebih cepat Kemudian setelah 3 sampai 4 minggu seperti saya katakan Tadi setelah jadi kita saring Tampasnya kita berikan kepada tanaman-tanaman lain yang berfungsi sebagai pupuk kompos Kemudian cairannya kita taruh di tempat khusus Yang terlindung dari panas matahari ya Jadi pupuk asam humat ini sebaiknya jangan terkena panas Jadi tempat yang sejuk, suhu kamar biasa misalnya Cara pemakaiannya adalah sedikit saja sebenarnya Jadi sekitar 10 mili mungkin 10 mili itu sekitar 2 sendok makan ya 1 sendok itu kan 5 mili ya Itu 1 liter air Saya mohon maaf ya, ini anak saya agak ribut Kiram, Nadir, tolong ya Kondisinya, mohon maaf papa sedang merekam video Kerjasama sebentar, jangan teriak-teriak ya, tolong ya Jadi sahabat, penggunaannya Cairan yang sudah kita panen nanti itu Cairan asam humat yang sudah kita panen itu akan menjadi biang ya Nah ini kita ambil sekitar 2 sendok untuk 1 liter air Ya, 1 liter air kita masukkan, nah kita siramkan ke tanaman Sekitar seminggu sekali saja sudah cukup Para penghobi yang menanam anggur biasanya familiar dengan asam humat ini Karena memang penggunaan pupuk terhadap tanaman anggur itu kan luar biasa masif pupuk kimianya ya Jadi untuk meminimalkan efek negatif dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan pada tanaman anggur itu Kita memang selalu memberikan asam humat pada media tanam sekitar seminggu sekali Nah ini juga bisa kita lakukan pada semua tanaman Tanaman sawit, padi, perkebunan cabai, terong, tomat, dan lain-lain Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar Link video yang membuat asam humat, kompos asam humat padat Akan saya sertakan dalam link deskripsi Silahkan tonton kalau ingin melihatnya secara lengkap Jadi para sahabat saya mungkin nanti akan tinggal membuatkan satu video lagi tentang pemupukan ini Karena saya pemupukan kimia sudah Cara memilih, cara memberikan NPK, ZA, dan TSB, segala macam itu sudah saya buatkan Lihat di link deskripsi Cara membuat pupuk organik yang lengkap Yang kaya akan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium Atau NPK organik ya, pengganti NPK yang kita beli itu sudah saya buatkan Cara membuat kompos sudah ada Cara membuat asam humat sudah ada Nah mungkin video terakhir nanti saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menggunakan pupuk secara keseluruhan Jadi bagaimana sih cara menggunakan pupuk kimia yang digabung dengan pupuk yang organik misalnya Kapan-kapan interval kita menggunakan dan dosisnya pupuk kimia tersebut Dan kapan kita kombinasikan dengan pupuk organik yang sudah kita buat Link deskripsinya nanti saya sertakan di Link videonya saya sertakan di link deskripsi Para sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe Dan tekan tanda lonceng Agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Selamat pagi dan salam sejahtera